Intro Oke, sepertemu lagi dengan Miss Riana dalam pembelajaran tematik karena hari ini kita sudah sampai di tema 4, globalisasi subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air Oke, pertama adalah pelajaran bermuatan Basunisia Silahkan buka bupena kalian halaman 61 Kita akan baca teks eksplanasi berikut dengan saksama Indonesia sebagai penyuplai helikopter di dunia Wow, negara Indonesia adalah salah satu penyuplai komponen-komponen pesawat Boeing ataupun Airbus di dunia Ekspor tersebut dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia PT Dirgantara Indonesia turut menyuplai komponen-komponen helikopter di dunia Tail boom atau ekor dan fuselage atau badan untuk Airbus helikopter tahun ini dikirim ke Perancis Selain Perancis, terdapat 15 negara lebih yang telah menggunakan helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia Akan tetapi, komponen paling banyak yang diekspor adalah tail boom atau ekor pesawat Saat ini, PT Dirgantara Indonesia terus melakukan inovasi untuk helikopter buatannya Hal tersebut dibuktikan dengan upaya PT Dirgantara Indonesia yang bekerjasama dengan 11 jenis helikopter lainnya Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri PT Dirgantara Indonesia juga menggunakan helikopter buatannya untuk menunjang aktivitas pemerintah Indonesia berupa armada kepresidenan, TNI kepolisian, Basarnas, dan STP diambil dari website atau laman goodnewsfromindonesia.id Jadi ini adalah teks eksplanasi Kenapa? Karena dia menjelaskan tentang sesuatu Sekarang coba kita lihat Kita coba temukan mana pernyataan umum mana deret penjelas dan mana simpulan Kalau di sini, kita bisa lihat pernyataan umumnya adalah paragraf 1 Penjelasannya ada pada paragraf 2 dan simpulannya ada pada paragraf 3 Jadi ini merupakan contoh teks eksplanasi yang padu yang memiliki 3 unsur yang memang harus dimiliki oleh teks eksplanasi Nah, lanjut sekarang kita ke muatan IPA Halaman 62 Di sini ada skema pemanfaatan energi panas matahari oleh panel surya Nanti kita akan ada praktik tentang panel surya Jadi pertama Energi matahari yang ditangkap oleh panel surya akan ditangkap di sini oleh panel surya Selanjutnya Energi panas diubah menjadi energi listrik Jadi yang ditangkap adalah energi panasnya Kemudian Energi listrik disimpan sementara di dalam baterai yang ada di panel surya Sesudah itu Energi listrik dialirkan melalui kabel-kabel listrik yang menghubungkan ke semua peralatan listrik Peralatan listrik akan mendapatkan energi listrik dan dapat berfungsi sesuai dengan kegunaannya Jadi jika nanti ada diminta bagaimana penjelasan sebuah panel surya berfungsi Begini cara menjelaskannya Harus ada panel surya terlebih dahulu Lanjut kita ke IPS Ada bacaan di halaman 64 dan 65 Di sini ada gambar workshop on higher education yang merupakan salah satu kegiatan pertemuan setiap perwakilan anggota ASEAN Untuk meningkatkan mutu pendidikan Karena kali ini kita akan membahas tentang kerjasama di bidang IPTEC Apa itu IPTEC? IPTEC itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi Kenapa sih kita harus bekerjasama di bidang IPTEC? Tujuannya tak lain untuk meningkatkan SDM SDM itu apa? Adalah sumber daya manusianya Kenapa? Karena jika sumber daya meningkat Jika sumber daya manusianya baik Maka bisa menghasilkan Atau bisa mengolah sumber daya alam yang ada Bisa mengolah lingkungan dengan baik Dan juga efektif dan efisien Contohnya apa? Contohnya dengan pertukaran pelajar Pemberian tenaga ahli Misalnya Indonesia ahli di bidang pertanian dan perikanan Kita kirim ke negara tetangga Begitu juga Singapura sangat ahli dalam bidang teknologinya Dikirimkan ke Indonesia Sehingga kita bisa saling belajar Dan tentunya contohnya lain-lain Nah ini dia tugas IPS Untuk KD43 Ada di halaman 65 Untuk nomor 2 Dan nomor 3 Dikerjakan secara individu atau sendiri Bukan kelompok Dikerjakan di buku tulis Ingat kalian harus sertakan sumber informasinya Dari mana ya Karena di nomor 2 Kalian harus mencari informasi Mengenai kerjasama Antara negara Indonesia Dengan negara Singapura Dalam bidang IPTEP Tapi kalau ini Tidak usah dengan negara Singapura Negara mana saja yang penting Anggota ASEAN Jika ada pertanyaan Bisa langsung menghubungi Miss Riana Ini adalah SBDP Ada di halaman 68 Kita akan melihat contoh brosurnya Brosur apakah ini? Nah Brosur tersebut merupakan brosur Untuk mempromosikan buku Berseri lembar kreasi Ini adalah buku ini ya Yang dipromosikan Brosur ini juga menyajikan harga Harganya ada di sini Ada 42 ribu Masing-masing 42 ribu rupiah ya Sama cuman ada Berbeda jenis Ada 2 seri Lalu brosur tersebut berisi tentang Keunggulan dari buku berseri Lembar kreasi Jadi Sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya Biasanya kalau brosur itu Lebih banyak kata-katanya Dibandingkan poster Kalau poster lebih Hanya ketulisan dan gambar Tapi kalau brosur Di sini ada disertakan Keunggulannya apa Sehingga orang akan tertarik Untuk mengikuti Apa yang diinformasikan Jadi ini adalah salah satu Contoh brosur Kembali ke bahasa Indonesia Ini adalah tugas kalian Ada KD 4.2 Bacaannya ada di halaman 69 Kalian diminta Melengkapi teks rumpang berikut Jadi di sini Ada teks yang hilang Ini adalah teks eksplanasi Ini adalah hilang di bagian penjelasan umumnya Kalian boleh menambahkan Minimal 2 kalimat Ya ingat minimal 2 kalimat Lebih boleh kurang jangan Karena ini tidak cukup Bisa dikerjakan di buku tulis Dan diunggah seperti biasa Selanjutnya kembali ke IPA Di halaman 70 Tentang manfaat energi matahari Dalam kegiatan sehari-hari Selama ini kalau Misri Anas secara pribadi sih Energi matahari tentunya untuk menyinari Dan untuk mengeringkan pakaian yang dicuci Nah di sini ada Contohnya panel surya lagi Jadi panel surya pada atap rumah Untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut Ini pada lampu Ini banyak sekali di jalan tol ya Jadi kalau kalian lihat lampu Di atasnya ada seperti ini Panel surya Artinya Lampu ini mendapatkan energi listrik dari Cahaya matahari Ya Lalu ini juga lampu lalu lintas Kalkulato Ini pada kamera pengintai Atau CCTV in English Dan pada power bank Macam-macam ya penggunaan dari panel surya ini Ini adalah energi alternatif Sehingga adalah salah satu energi yang terbarukan Tidak akan habis selama matahari menyinari bumi ini Jadi kita bisa mengurangi penggunaan Bahan bakar Yang berasal dari fosil Ya Selanjutnya adalah tugas IPA untuk kalian KD 4.6 Dari halaman 71 Kita akan membuat Oven tenaga surya sederhana Disitu ada langkah-langkah pengerjaannya Kalian boleh lihat pada bu pena Atau pada video yang Miss Riana buat Jadi Miss Riana juga membuat sendiri Si oven tenaga surya sederhana ini Jadi simak juga video dari Miss Riana ya Atau Kalian bisa menggunakan kreasimu sendiri Ya misalnya bentuknya Misalnya aku tidak mau seperti itu Tidak apa-apa Yang penting prinsipnya menggunakan energi yang dihasilkan oleh matahari Menggunakan energi panas matahari Yang bisa menjadi oven Oven itu kan artinya pemanas ya Memanaskan sesuatu Memanaskan makanan Kalau dalam hal ini Nah Jadi yang dikumpulkan adalah Foto Proses pembuatan si oven tenaga surya ini Dan juga video pembuktian penggunaan oven Kalau video Miss Riana Miss Riana membuktikan bahwa oven itu bekerja Dengan cara melelehkan mentega Atau melelehkan margarin Dengan lebih cepat dibanding kalau kita jemur biasa saja Kalian boleh membuktikan dengan hal yang sama Misalnya melelehkan marshmallow Melelehkan coklat Bebas Ya tapi harus ada foto pembuatannya Proses pembuatannya Dan harus ada video pembuktian Kenapa dalam bentuk video supaya lebih terlihat Bahwa si oven tenaga surya seterhana itu Berfungsi dengan baik Jika ada pertanyaan Bisa langsung menghubungi Miss Riana Baik Sekian kalau gitu dari Miss Riana Sampai jumpa Tetap semangat Dadah